Sebagai salah satu upaya untuk mendorong kota Bandung masuk ke level 2 kewaspadan PPKM, wali kota Bandung bersama seluruh komunitas mulai dari ASN, masyarakat, hingga pemerintah melakukan gerakan pebersih. Wali kota Bandung, ODM Daniel pun berharap kegiatan pebersih tersebut menjadi spirit warga, tidak hanya ide sentil, tapi juga untuk keseharian. Sebagai salah satu rangkaian hari jadi ke-211 kota Bandung, pemerintah kota Bandung bersama masyarakat melakukan gerakan pebersih selasa pagi 21 September 2021. Seperti yang dilakukan wali kota dan wakil wali kota Bandung di kawasan alun-alun kota Bandung. Menurut wali kota Bandung, ODM Daniel, kegiatan ini serentak dilakukan di taman dan kewilayahan kota Bandung. Dirinya berharap kegiatan tersebut menjadi spirit warga Bandung, tidak hanya insidentil, tapi juga untuk keseharian. Sehingga level kewaspadaan PPKM kota Bandung pun turun menjadi dua. Insya Allah, justru dengan harmoni warga itu sedang menjadi sebuah energi kekuatan keluarga kota Bandung untuk membangun kebersamaan. Kan biasanya kalau tidak harmoni itu tidak akan terbangun kebersamaan. Kalau kita tidak harmoni, saya yakin tidak ada kebersamaan. Oded menambahkan harmoni warga menjadi kekuatan untuk membawa kepada kebersamaan termasuk mendorong kota Bandung masuk pada level kewaspadaan PPKM level 2 di masa pandemi COVID-19. Tak hanya itu, Mang Oded pun berharap pengolahan sampah secara desentralisasi di tingkat airway segera terlaksana karena pihaknya berpacu dengan waktu akan segera ditutupnya TPAS Sari Mukti.